Bang Ahmad Gosinduddin, kita akan sapapir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Gosinduddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah menulis sebuah tulisan. Iya, Bang Hatta itu yang menginspirasi. Kayaknya, saya adopsi dari beliau. Iya, Bang Hatta sudah bikin komen. Katanya, saya tanya tadi, tulisan abang mana? Itu komen abang ditulis saya, Bang Ahmad Gosinduddin. Ya, kira-kira apa ini? Poin-poin yang penting yang bisa kita petik dari sesuai dengan tema kita ini, Bang Ahmad Gosinduddin. Silahkan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebenarnya yang pertama kali publik itu mempertanyakan itu adalah kredibilitas dari lembaga survei. Ini bukan soal teori survei itu dikenal atau dipercaya publik atau tidak, metodenya itu sahih atau tidak, tapi proses penyelenggaraan survei itu tadi. Proses penyelenggaraan survei itu apakah memang benar-benar mengikuti kaedah survei, baik dari sisi metode maupun pembuatan simpulan-simpulan. Semestinya kalau kita bicara lembaga survei, survei itu sebenarnya satu metode ilmiah yang sangat membantu bagi kita untuk melihat potret fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Namun, survei hari ini bukan lagi menjadi potret yang dia hanya mengambil gambar apa adanya, menjadi cermin yang merefleksikan realitas sosial yang ada di masyarakat. Tapi, lembaga survei atau surveinya itu sendiri itu seperti sebuah produser film. Sehingga dia bisa mengambil angle dari fakta sosial di masyarakat dan dirangkum dalam satu narasi yang akhirnya simpulannya-simpulan yang disampaikan oleh survei itu sendiri bukan mencerminkan realitas sosial yang ada di tengah masyarakat, tetapi mencerminkan satu narasi yang memang mengambil cuplikan-cuplikan realitas sosial di tengah masyarakat sehingga seolah-olah narasi tadi dibenarkan atau mendapat legitimasi dari fakta yang ada di tengah masyarakat. Di contoh sederhana saja, sampai hari ini kan tidak ada seorang pun atau publik yang bisa mengetahui kebenaran adanya wawancara terhadap sampling, data sampling yang dijadikan data primer dari sebuah lembaga survei. Kita tidak bisa meyakini apakah sampling yang diambil itu benar-benar representatif atau dalam bahasa tulisan saya, sampling tadi sebenarnya adalah kerombolan kaum cebong saja. Kalau samplingnya kaum cebong ya simpulannya juga bisa kita simpulkan hasilnya juga pasti kata atau tempurung begitu lah. Yang kedua juga kita juga bisa mempersoalkan narasi daripada survei itu berkaitan dengan tema-tema yang diangkat dan juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Karena pertanyaan itu sebenarnya adalah proses framing untuk mendapatkan jawaban. Karena kalau pertanyaannya tidak menginginkan jawaban tertentu, tentu tidak akan mungkin muncul jawaban tertentu dari pertanyaan tadi. Maka potret yang diperoleh itu sebenarnya bukan refleksi realitas yang ditangkap oleh lembaga survei, tetapi sudah ada framing dari lembaga survei untuk mencari kesamaan pandangan antara narasi yang telah dibutuh oleh lembaga survei dengan fakta yang ada di tengah masyarakat. Misalkan begini, kalau kita bicara tentang tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi begitu, ada narasi yang ingin membuat satu simpulan opini bahwa masyarakat puas gitu. Dan dibuat pertanyaan, apakah masyarakat senang mendapatkan sembaku? Siapapun pasti akan menjawab senang terlepas tutur atau kontra terhadap rezim. Apalagi kalau yang disurvei adalah kebetulan rakyat yang memperoleh sembaku gitu. Dan kemudian dari jawaban survei ini dibuat simpulan-simpulan seolah-olah mayoritas rakyat secara umum melihat Presiden Jokowi pro-rakyat dengan adanya program sembaku. Ini adalah contoh kecil saja. Coba kalau pertanyaannya adalah dibalik, biasakan apakah rakyat setuju dengan SP3 yang dikeluarkan oleh KPK terhadap koruptor BLBI misalkan. Itu tidak akan mungkin muncul jawaban rakyat pro, semua akan kontra. Maka pertanyaan-pertanyaan demikian tentu tidak akan dimasukkan dalam proses untuk mencari sampling, untuk mencari data-data dalam memframing sebuah realitas atau fenomena yang ada di tengah masyarakat melalui lembaga survei. Jadi saya tidak mempersoalkan apakah survei itu ilmiah atau tidak, metodenya iya atau tidak, tapi kita semua tentu saja mempersoalkan apakah kaedah-kaedah survei yang ilmiah tadi, teori-teori yang telah selama dibangun oleh para saintik dalam ilmu survei tadi benar-benar diterapkan. Yang sederhana saja, selamat dan kita semua juga tidak akan pernah tahu apakah benar ada seribuan sekian yang benar-benar disampling, apakah benar-benar terjadi wawancara. Ini semua kan satu klaim sepihak yang kemudian masyarakat berasakan narasi kaedah ilmiah harus mempercayai proses yang ditempuh oleh lembaga ilmiah. Padahal hari ini, jangankan lembaga ilmiah, lembaga yang menghitung hasil suara KPU saja, sekarang banyak masyarakat mempersoalkan kredibilitasnya. Padahal KPU terbuka, apalagi lembaga survei yang tidak diketahui prosesnya sejak pemilihan sampling data, randomnya, termasuk pilihan pertanyaannya. Nah ini pertama saya mempersoalkan cerita di depan dari lembaga survei. Kedua kita bicara tentang latar. Latar belakang survei itu dibentuk dan berbagai peristiwa yang melingkupinya begitu. Jadi aneh sekali ketika melihat peristiwa penangkapan sejumlah berduga terorisme, itu langsung dikaitkan dengan pro-contra terhadap pembubaran hati dan IPI. Kalau lembaga survei ini murni hendak melihat atau memotret opini di tengah masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terhadap pembubaran hati dan IPI misalnya. Tentu itu dilakukan sejauh-jauh hari sebelumnya, bukan setelah ada penangkapan sejumlah berorisme FPI. Misalkan kalau HTI ya sejak pencaputan di HPI di 2017 yang lalu. Kalau FPI mungkin ya sejak FPI tidak diterima atau tidak diurus pendataannya di Kemendagri beberapa bulan atau satu tahun yang lalu. Bukan baru hari ini. Jadi aneh begitu. Sehingga cerminan daripada opini atau pendapat masyarakat terhadap HTI dan IPI ini menjadi bias karena sudah ada framing terorisme. Seolah-olah HTI, IPI itu terkait terorisme, maka kemudian pembubaran HTI dan IPI itu diaminkan publik karena sudah ada narasi terorismenya itu sendiri. Sehingga dari sisi latar kejadian yang dijadikan pemantik pembentungan survei itu sendiri pun kita sudah bisa melihat ini ada satu narasi yang tidak dibentuk dari survei itu sendiri. Masuk lagi kepada simpulan-simpulan yang itu kemudian kita bisa lihat ini survei memang dalam tanda petik kalau saya bilang ya survei pesanan gitu. Saya nggak mau menyebut survei abal-abal karena kaedah ilmiahnya dipakai terlepas tadi apakah kaedah tadi benar-benar dalam prosesnya diterapkan karena kita tidak melihatnya tidak ada transparansi terhadap itu. Kita hanya mempercayai klaim sebiak itu sudah dilakukan pada setian sampling dengan metode demikian-demikian. Tapi sekarang kita kaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan begini contohnya ketika bicara tentang masalah kriminalisasi ulama. Kenapa ini selalu dikaitkan dengan yang pro-anis, PKS, PAN yang seolah-olah di luar itu tidak atau merasa tidak ada kriminalisasi terhadap ulama. Padahal fakta kriminalisasi pada ulama itu bukan opini, bukan. Dia fakta. Ada pun soal yang misalkan yang menolak adanya kriminalisasi ulama itu juga kita masih meragukan apakah benar anis. Dan kalaupun iya kenapa kemudian ditudingkan kepada yang pro-anis ini kan juga bisa dikaitkan dengan kontestasi pilpres gitu. Seolah-olah nanti elektabilitas anis itu nggak seberapa, hanya keolongan kelompok tentu saja gitu. Nah ini kan lembaga seperti ini kan tidak saja punya fungsi untuk memotret, tapi juga mengkerangkakan opini. Dan kerangkakan opini itu juga bisa jadi pada pos faktum untuk mengkerangkakan opini yang setelah lampau dan juga untuk mengkerangkakan opini pada restra ke depan gitu. Misalkan dalam kontestasi pilpres. Jadi penarikan pro-anis dan DKI Jakarta tidak lepas dari itu dan saya juga menduga ini juga tidak lepas dari dendam sejarah. Jika Ahok kalah di Pilkada DKI Jakarta gitu. Kenapa kok kemudian, menurut saya Sarah ini disebutkan hanya etnik Betawi dan kemudian warga DKI Jakarta gitu. Itu kan simpulan-simpulan yang menurut saya Sarah. Kenapa hanya etnik gitu. Giliran misalkan apakah masyarakat tidak pro kepada Ahok gitu. Apakah mungkin muncul ada survei yang mayoritas etnis Cina tidak pro kepada Anis misalkan. Itu kan tidak mungkin keluar. Karena memang ada kerangka yang kemudian kalau itu dikeluarkan justru akan menyebabkan elektabilitas Ahok makin kacau gitu. Nah ini adalah cara-cara pemilihan narasi yang menurut saya juga tidak fair. Dan ini justru menimbulkan dugaan, peraduga publik. Kalau saya sudah membuat simpulan bukan peraduga. Kalau Bang Hatta dalam teorinya juga masih menyebut peraduga. Karena beliau ini kan orangnya relatif lebih hati-hati. Kalau saya ini kan sumbunya sumbu pendek. Bahkan tanpa sumbu, langsung meledak saja saya. Nah itu saya sebutkan bahwa ini pasti ada framing dibalik apa yang dihasilkan dari survei. Dan yang menarik begini dalam catatan saya. Lalu dahulu survei itu lebih ditujukan untuk memulas sitra, meningkatkan elektabilitas. Baik elektabilitas calon atau elektabilitas incumbent atau penguasa yang memang butuh kepercayaan publik dalam menyelenggarakan pemerintahan dan penguasa. Hari ini lembaga survei terlalu berani. Kalau misalkan membuat hasil survei kinerja rejim Jokowi luar biasa. Kinerja rejim Jokowi itu memuaskan publik. Itu terlalu berani. Maka bukannya dia bisa memulas sitra rejim. Malah dia sendiri rekredibilitasnya bisa menjelok. Makanya di sektor itu mereka agak bermain di tengah-tengah. Dan framingnya kecil sekali. Tidak berani terbuka. Tetapi hari ini mereka mencoba membuat framing melalui opini dan berdahlis. Sebeg tadi adalah untuk membungkam kritik terhadap rejim. Dengan membuat narasi apa? Misalkan di dalam hasil rejim itu dikatakan bahwa masyarakat takut untuk bicara politik. Nah ini kan ingin menjauhkan masyarakat dari unsur politik. Takut terhadap ajaran Islam. Ini kan narasi untuk menjauhkan umat dari ajaran Islam. Ajaran Islam yang paling penting yang ini menakutkan rejim itu adalah asaran Islam tentang dakwah. Amar Ma'ruf Naimungkar. Yang itu tidak bisa diredam, tidak bisa ditundukkan dengan kekuasaan. Kalau kritisnya partai politik atau aktivis-aktivis yang lapar gitu ya. Itu bisa diredam. Kalau partai politik diredam dengan berkoalisi, dikasih menteri ya kan. Ada Menhan, ada Menteri KKP selesai. Kalau aktivis yang lapar berteria itu dikasih menjadi komisaris ini itu selesai. Tapi kalau masyarakat, umat Islam, ulama, aktivis Islam yang menyampaikan kritik muasab alih lukam berdasarkan keyakinan ini bagian dari dakwah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Maka orang-orang seperti ini tidak bisa dibungkam. Termasuk ormas-ormas yang mengajukan kritik kepada penguasa. Itu bukan berdasarkan pamrih kekuasaan. Bukan. Tetapi karena ingin menjalankan ajaran Islam. Yakni dakwah. Dalam hal ini ya FPI dan HTI itu melakukan serangkaian kritik kepada kebijakan penguasa itu bukan karena ingin mendapat jatah kekuasaan, kue kekuasaan. Beda misalkan dengan Gerindra atau partai politik yang lain lah. Misalkan Gerindra terbukti. Begitu kritis, akhirnya dia bisa berkoalisi. Dan lumayan, dapat dua jatah menteri. Dan dua jatah menteri ini menurut partai Nasdemo luar biasa menghinakan partai koalisi sebelumnya. Gerindra tidak pernah berkeringat bahkan menjadi rival politik Jokowi. Tetapi begitu merapat langsung dapat dua jatah menteri. Nah itu bagi partai politik yang lain itu sangat menghinakan eksistensi mereka. Tetapi apapun lah. Karena dalam politik itu terjadi kompromi. Padahalnya terjadi kompromi. Nah tetapi kalau ormas-ormas Islam yang memang mereka berdakwah, memang mereka itu kritik bukan karena tujuan untuk mendapat kompensasi. Termasuk aktivis-aktivis Islam dan ulama, walaupun mereka ditangkapi, dipenjara. Mereka itu tidak menjalankan aktivitas mengkritik rezim ini. Karena pamrih kekuasaan, karena pamrih dunia. Atau bahasa saya itu bukan karena motivasi sekerat tulang dunia yang tidak menyangkat. Bukan. Tapi karena pamrih adanya ajaran Islam, yakni da'wah. Nah, ajaran ini yang menurut mereka berbahaya. Maka melalui subit tadi dibuat narasi biar umatnya takut untuk menjalankan ajaran Islam. Walaupun secara khusus sejak awal memang pemerintah itu kalah narasi ketika membubarkan hati. Dulu kan mencapai BAP-nya dengan narasi bahwa kilafah itu sesat. Kilafah itu memecah belah. Kilafah itu ideologi. Dan kemudian kalah narasi itu dengan narasi yang dibawa oleh kawan-kawan nanti bahwa kilafah itu ajaran Islam. Dan memang faktanya kilafah itu ajaran Islam. Sampai sekarang pun masih terus. Walaupun sudah keok pemerintah. Nah, misalkan BNPT mengaitkan ideologi kilafah sebagai motivator terhadap sejumlah aksi terorisme. Padahal berulang kali dikatakan kilafah itu ajaran Islam. Sama seperti sholat, zakat, puasa. Ajaran Islam. Bukan ideologi. Kalau ideologi itu yang ada kapitalisme, marxismo, leninisme. Nah, begitu. Jadi, hal-hal yang demikian itu tidak bisa dibendung. Makanya kalau mereka tidak bisa membendung dengan merangkul, makanya dengan memukul. Nah, hari ini memukul juga tidak bisa. Karena mereka ini, orang-orang yang berjuang ini sudah tidak memperhitungkan masalah kemasalahan dunia atau ancaman penguasa. Orang-orang yang ridho, yang ikhlas berjuang karena Allah itu hanya menghendaki pahala dan ridho Allah. Hanya menghendaki kekuasaan ini berjalan dengan baik. Memberikan keadilan kepada masyarakat. Tidak zolim. Sudah itu. Jadi, kalaupun mau ditakut-takuti, tidak bisa ditakut-takuti. Nah, karena sudah pada puncaknya. Nah, paling tidak dengan meminjam lembaga survei tadi masih ada yang bisa dikendalikan. Dengan narasi opini yang dikembangkan. Berdalih memotret realitas masyarakat. Padahal kalau Cak Selamet itu bawa potret ya. Datang ke tempat kebakaran. Dipotret daun-daun yang hijau yang tidak kebakar. Kemudian bilang kepada masyarakat, Alhamdulillah masih banyak yang selamat. Padahal yang dipotret cuma satu hektare. Yang kebakaran seribu hektare. Nah, itulah kira-kira lembaga survei kelakuan. Ya, kalau kita perhatikan kan keberadaan hasil rilis yang dilakukan residen. Kemudian di Residing Consulting itu kan tidak lama dari kemarin telegram Polri ya. Terus kemudian ditarik lagi telegram itu. Terus hal yang lain misalnya keberadaan rilis oleh lembaga riset itu kan dalam konteks kontestasi politik, katakanlah begitu. Bang Hatta Taleweng menyebut setidaknya kalau dalam konteks bilpres itu ini dalam kaitan untuk meningkatkan elektabilitas pasangan calon dari salah satu pasangan calon capres gitu. Tapi kalau dalam konteks belkada biasanya kepentingan untuk mengipot tingkat elektabilitas calon itu tidak terlalu krusial. Berbeda ketika belkada yang ada sumber daya alam yang besar. Namun kalau kita perhatikan juga lembaga survei itu tidak mengambil isu-isu yang berkaitan misalnya soal uji publik sebuah kebijakan. Katakanlah misalnya kemarin ketika kita undang-undang Omnibus logib tak kerja misalnya banyak dilakukan protes oleh masyarakat. Tetapi lembaga survei tidak mengambil itu diantara sebagai alat untuk bisa memberikan informasi balik seperti apa sebetulnya tingkat akseptabilitas untuk penerimaan masyarakat sebagai masukan kepada pemerintah. Anda melihatnya seperti apa ini? Justru pemilahan-pemilahan itu mengkonfirmasi bahwa lembaga survei itu bekerja berdasarkan pesanan. Kalau tidak ada pesanan tidak kerja, kalau isu yang diangkat itu misalkan melemahkan rejim ya tidak mungkin dipesan. Tapi sesekali mereka juga melakukan survei yang sifatnya, survei-survei yang jujur. Tapi pada aspek tertentu untuk sekedar mempertahankan bahwa survei mereka itu kredibel. Misalkan tadi dicompokkan oleh Bang Hatta Talibang untuk pilkada di daerah kering yang tidak ada gizinya, yang tidak ada setor untuk pesan survei, mereka tetap mengadakan survei yang benar-benar murni. Nah itu untuk menunjukkan bahwa itu loh hasilnya kita kredibel tetap apa-apa. Tapi tadi kalau dipilkada daerahnya yang gemuk, yang sumber daya alamnya tinggi, kaitan alam tinggi, ya sudah banyak pemain kapital dan tidak mungkin survei itu berdiri sendiri terlepas bahwa ada potret peristiwa yang kebetulan atau memang realitasnya benar di potret, tetapi yang menjadi soal itu adalah ada atau tidakkah pesanan survei itu. Nah dalam konteks itulah saya kira memang pembagi survei sebagai bagian dari dinamika demokrasi tidak lepas dari upaya dari para politisi atau kontesan politik untuk mengkondisikan psikologi publik gitu agar mereka memberikan dukungan pada isu tertentu atau pada tokoh tertentu, termasuk juga tidak memberikan kritik kepada isu tertentu dan tokoh tertentu. Nah dalam konteks survei yang terakhir ini, intinya ingin agar masyarakat tidak memberikan kritik tertentu pada isu tertentu. Nah yang paling menarik kan pada isu KM50 disurveinya Saibul Muzani Risatan Consulting ini. Kan seolah-olah yang tidak terima dengan KM50 itu hanya EPI, hanya Pro Anis, hanya PAN, hanya PKS, hanya warga DKI. Padahal isu ini isu nasional gitu loh. Semua rakyat mengetahuinya gitu loh. Nah jadi seolah-olah juga ada yang menganggap ini tidak prosedur, yang satunya juga tidak apa masih mengikuti prosedur. Padahal sudah ada rekomendasi KM50 terlepas bahwa kita juga tidak puas ya dengan rekomendasi KM50 itu pelanggaran HAM biasa. Tetapi kan itu sudah menjadi satu produk hukum bahwa kasus di KM50 itu melanggar HAM. Nah ini hal yang sudah keliru, masih mau dipoles seolah-olah masih ada publik yang memberikan opini positif. Ya kalau kita bicara opini positif atau tidak itu kan bergantung kepada subyektivitas orang yang disurvey gitu loh. Begini Cak Selamat kalau yang disurvey itu cebong, mau tangnya segunung pasti dia akan bilang Pak Jokowi oke. Tiga periode, seumur hidup, selama-lamanya tetap Jokowi. Oh yes, ya pasti begitu gitu loh. Makanya yang harus kita lihat itu bukan hanya soal kena latar belakang tujuan kemudian data fakta. Tetapi isu yang utama itu yang harus kita lihat. Isu yang diangkat lembaga survei itulah yang akan menentukan apakah survei itu pesanan atau tidak. Apakah survei itu punya motif politis atau tidak. Apakah survei itu jujur atau memframing sebuah opini. Bagaimana itu bisa melihatnya bahwa survei itu memiliki kepentingan-kepentingan tertentu dan seberapa sebetulnya nilai strategis survei itu di dalam rangka membangun opini publik yang digunakan sebagai legitimasi untuk katakanlah membangun pencitraan atau menjadi bantalan law of investment atau kebijakan yang diproduk oleh pengambil kebijakan. Ya, yang pertama tentu yang saya lihat tadi adalah dari isu yang diangkat. Tidak konsisten mengangkat seluruh isu yang itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Misalkan tadi pada isu-isu omnibus law, perubahan undang-undang KPK yang kalau dia mengangkat survei itu pasti hasilnya rakyat kecewa. Nggak mungkin dia menghasilkan hasil survei rakyat perlu terhadap perubahan undang-undang KPK. Kalau begitu dimaki itu lembaga survei. Lebih baik dalam konteks isu itu mereka tiarap. Nah itu tiarap. Namun kemudian pada isu-isu yang masih bisa dipoles untuk pro-rezim baik secara langsung atau secara tidak langsung dalam kasus Saiful Muzani ini pro-rezim tapi tidak langsung. Artinya ingin menganggap bahwa beberapa persoalan itu tidak seperti yang dirasakan masyarakat. Misalkan tidak benar itu ada kriminalasi ulama. Alah faktanya ulama ditangkapi kok tidak ada. Nah itu. Jadi dari isu itu bisa kita ketahui apakah survei itu jujur atau survei baik pesanan. Yang kedua tingkat legitimasi survei. Ya kalau di era medsos sih survei itu sebenarnya secara material tidak punya kekuatan legitimasi. Karena ya hasil survei itu menjadi bahan olah-olah di medsos gitu. Tetapi dalam perangka formil gitu, itu bisa dijadikan sandaran. Seolah-olah oh ini kemarin ada survei kemudian keluarkan kebijakan ini. Nah bagi kekuasaan yang tidak melihat opini yang sesungguhnya. Yang penting ada dasar dan legitimasi untuk melengarkan kebijakan. Nah survei-survei semacam ini bisa dipesan sekedar untuk melegitimasi kebijakannya. Terlepas rakyat itu setuju atau tidak, pro atau tidak. Bodoh amat. Yang penting ada legitimasi formil. Oh diantaranya ada survei yang menghasilkan simpulan demikian. Walaupun secara kerangka ketatanegaraan, survei itu tidak menjadi secara formil dalam memutuskan kebijakan. Jadi sebenarnya begini, negara atau pemerintah itu kan seharusnya mengeluarkan kebijakan yang sejalan dengan kehendak masyarakat. Kuncinya di situ. Nah untuk memotret kehendak masyarakat itu diperlukanlah lembaga survei. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjamin kebijakan atau keputusan dikeluarkan negara itu ekskusiabel gitu. Bisa di ekskusi, tidak seperti telegram Kapolri. Sehari dikeluarkan, sorenya langsung dicabut. Itu kan tidak bisa membaca apa yang dikehendaki masyarakat. Ya sudah pastilah media pada ramai menolak itu. Karena itu sama saja offset kepolisian kok bisa main ngatur-ngatur urusan media gitu loh. Nah dalam konteks itulah saya pikir memang survei kalau dia diperlakukan secara jernis, secara ilmiah benar-benar muli, sebenarnya diputukan sebagai alat untuk memotret fenomena sosial yang ada di masyarakat. Tapi kalau survei-survei yang hadir hari ini, ya itu tadi sudah framing of ini. Begitu, Kak. Selamat.